Hai yuljen sekarang udah ada update-an Guardian tells ya ini update-nya Guardian tells bagi yang belum tahu itu tiap dua minggu itu update dan sekalian pergantian bener beserta ada event bar cya pergantian inilah pokoknya ya kan Oke jadi untuk video kali ini gua bakalan bahas singkat ya tentang apa aja untuk update kali ini atau gacha apa aja khususnya untuk para player baru Guardian test dan yang baru bergabung cuy Oke kita langsung aja ya ke videonya welcome to my channel necroid Oke yang pertama akan setelah update kita bakalan cek dulu untuk emailnya ya kan email boxnya apakah ada diamond ya tentu aja ada sama apa ini my day-an ini ada 200.000 kita langsung terima aja ya kan nih kita terima aja nih waduh hai oke kita terima aja oke setelah ini kita bakalan ke ini coba benernya ya kan kita lihat dulu untuk benar gacha nya oke jadi yang masih ini ya masih ada 12 hari itu harus kaisi kan karena dia juga karakter baru ya kan terus selanjutnya tuh ada si Erina ya kan ini Erina yang masih muda cuy bukan yang udah tua ya Hai dan terus selanjutnya ada si Parvati Oke lumayan dan terakhir itu ada si Lin ya kan ini karakter jarang cuy jarang banget ada benernya atau mungkin gue yang agak-agak terlambat ya tapi sehingga ya waktu main gua oke benernya tuh belum ada cuy waduh oke jadi untuk para pemula jika kalian masih bingung ya kan tentang bener yang harus kalian gacha itu apa ya kan karena disini ada tiga karakter ya kan oke untuk yang pertama itu Erina kita lihat dulu untuk informasi pahlawannya dia itu tipenya dasar ya kan tapi dia eh apa tanker cuy jadi bisa lah ya buat kalian yang nggak punya tanker ya kan kayak nggak punya ukma atau yang lain atau pengen ngetik lagi bersamain kayak CFP ini bagus juga buat semain CFP cuy walaupun elemennya dasar ya kan dan untuk start bawaannya itu dia defense cuy 45 45 dan untuk ininya pasif bintang 5 nya dia itu ya ke diri sendiri bukan ke ini ya bukan semua karakter yang ada di party cuy terus selanjutnya ada si Parvati kemarin juga sempet ada ya kan si Parvati ini dan dia tipenya bumi ya kan terus dia statnya itu kesempatan crit hit 40% ini bagus banget cuy apalagi kalian pengen butuh dps tambahan untuk tim party kalian apalagi tim mono ini akan tim mono bumi ya kan atau mono earth ya pokoknya untuk si Parvati ini wajib gacha juga terakhir ada silin ya kan ini gua enggak Hai bisa terlalu banyak komentar untuk silin ini tapi dia eh penambahan ini ya penambahan buff untuk kerusakan serangan jarak dekat Hai ya enaknya itu disamain kayak si ini ya siapa nih yang karakter gratis itu aduh gua lupain jelas dia bagus untuk disamain si ini ya di satu partiin buat silin Hai untuk Hai pasip bintang limanya itu ya kan mengurangi ini ya mengurangi kerusakan yang diterima sebesar 30% ketika energi penuh dan atau ketika sedang memulihkan energi cuy ya walaupun gua gak pernah cobain ya ini tuh silin ini sebrutal apa gitu ya kan Oke lanjut tentang event gacha cuy ya ini termasuk event ya kan gua bakalan jelasin sedikit Oke kita mulai dari yang palu ini dulu ya palu yang warna emasnya itu itu bisa ini cuy meng-max limit breakkan suatu x-weapon bintang dua cuy yang emas lah pokoknya yang kuning ya kan ini Max limit breaknya atau bisa nambahin lah pokoknya dan sisanya itu batu perubahan pemilihan ya kan jika kalian ingin gacha stat atau gacha tambahan buat x-weapon kalian entah itu yang warna warna hijau atau yang warna kuning ya kan atau juga yang biasa ini bisa dipakai untuk pemilihan cuman gacha juga untuk statnya terus yang kedua tentang tiket ya kan ini tiket kalau kalian yang punya millage yang hampir 300 ini kalian wajib banget untuk gacha karena lumayan bisa nambah-nambah cuy selain itu bisa kita dapat batu kebangkitan legendaris dan palu penguat dan stamina 10 dan emas 10.000 ya ini jadi opsi terakhir lah ya buat gua nih nah terus yang terakhir ini adalah gacha kristal cuy sebenarnya untuk kristal hero ini sepenting apa sih ini penting banget buat kalian yang belum tahu ya kan karena dia salah satu bahan untuk meningkatkan suatu karakter kalian ke level selanjutnya atau setelah max limit break ya kan pokoknya ini nih kristal pahlawan ini penting banget cuy dan yang kedua itu isinya permata gratis waduh emang ngeris ini guardian tells ya kan terus sisanya ada palu penguat penguat level 15 dan instami 10 dan X weapon 15.000 Oke jadi untuk kostumnya sendiri ya yang bisa dibeli ini ada okma ya kan ada mk juga Hai rabel ya kan mk99 ada Hana ini bagus-bagus cuy skinnya ya kan bentuk bentuk terus ada garam iya kan elanor waduh silapice juga ada bahkan sih ini joe waduh si temennya knack ya kan terus untuk kostum peralatannya ada Hai ini je ada tongkat ya kan lumayan nih buat perhiasannya si senjatanya FPC dan terus busur surgawi ini ini bagus juga ya kan banyak juga yang masih kebingungan tentang ini yang batu evolusi mimpi sama kristal pahlawan karena untuk ngedapetin ini ya untuk ngedapetin batu evolusi mimpi ini itu cuman ada di email atau ada di event-event kayak kemarin atau yang harus kesiakan yang kemarin eventnya dan terus Hai ya kegunaan untuk batu mimpi itu bisa mendapatkan ini cuy Hai serpihan-serpihan yang bisa meningkatkan karakter bintang tiga kalian ke karakter bintang lima jadi ini penting banget kalau kalian nggak mau grinding atau malas ngegrinding cuy jadi harus memanfaatkan kristal hero ya kan terus worth it kabang tukerin kristal hero sama yang Hai batu evolusi mimpi ya buat gua ini enggak terlalu worth it cuy bahkan ngerugiin ya kan karena untuk kristal hero ini eh untuk cara ngedapetinnya itu susah dan kalau kita mau nge-max limit break kan suatu karakter atau satu tim lah pokoknya itu butuh banyak banget untuk kristal hero dan nggak gampang juga buat nemunya dan untuk si batu evolusi mimpi ini kalian bisa tukar ya kan bisa tukar yang ada dulu jika itu dapatnya gratis jadi kalian enggak bolehlah buat si ini ya buat nukerin sikara eh kristal si hero maksudnya ya kan kecuali itu udah mepet dan pokoknya hampir inilah hampir penuh lah karena karakter bintang tiga kalian ke bintang lima cuy dan untuk si ini ya udah enggak ada update lagi kecuali ini akan penyerangan gua enggak bisa ini enggak bisa Hai menjelasin dikit ya kan penyerangan sama pencapaian musim gara-gara gua belum bisa masuk gue bukan belum bisa sih belum enggak niat gitu masuk gue dia akan karena ini akun gua bukan akun ini ya Hai akun utama Oke mungkin gitu aja buat video kali ini semoga bermanfaat dan semoga kagak kebingungan lagi tentang yang gua jelasin tadi walaupun gua cuma ngebaca doang dan jangan lupa untuk tinggalin subscribe dan jangan lupa buat like juga kalau video ini kurang kalian boleh comment cuy Oke next ke video selanjutnya sampai jumpa cuy